Playgirl dari Paking Jilid 21. Gadis ini tersentak. Ia tak dapat menahan diri lagi setelah semuanya tahu. Dan ketika ia terkejut dan meronta melepaskan diri, membalik dan mengguguk tiba-tiba ia meloncat dan meninggalkan orang-orang itu. Loh Ciam Pua, aku tak ingin tinggal di sini lagi. Selama tinggal, lain kali kita bertemu lagi. Namun wanita bermata biru itu menyergap. Ia berseru keras ketika gadis ini membalik dan meloncat pergi, tangis dan suaranya itu menarik perhatian. Maka ketika ia bergerak dan menyambar lengan Kioeng, gadis itu terkejut. Maka wanita ini berseru agar gadis itu tidak meninggalkan mereka. Tunggu, sekarang kah semakin tak boleh pergi lagi, Kioeng? Ada apa dengan ayah ibumu hingga kau tampaknya sakit hati? Gadis ini memberontak namun lawan melumpuhkan pergelangannya. Ia dibelit dan ditangkap hingga tahu-tahu tak berkutik. Dan karena Kioeng baru bebas dari pengaruh Hoatlek Kim Jong-ko dan tenaganya masih lemah, ia roboh disambar maka wanita itu memeluknya dan menekana di pergelangannya. Maaf, kau tak boleh pergi, Kioeng. Ceritakan kepadaku apa yang dilakukan ayah ibumu dan biarku tegur atau kuhajar mereka kalau ayahmu menyakiti hatimu. Kioeng terseduh-seduh. Ia tak jadi memberontak setelah mendengar dan melihat sikap wanita ini. Wanita itu tampak marah kepada ayah ibunya. Dan karena ia butuh teman dan agaknya cocok untuk menumpahkan kepada wanita ini maka Kioeng pun memeluk dan balas memegang lengan orang, tak dapat menjawab karena tangis masih menyesakan dadanya. Dan karena di tempat itu juga ada dua laki-laki, gadis ini tak bebas dan menjadi canggung maka ia berbisik bahwa pembicaraan hanya boleh dilakukan berdua saja. Kioeng bercucuran air matu dan bicara pun tersedak-sedak. Tapi ketika kakek itu mengangguk dan rupanya dengar, ia berkelebat menyambar laki-laki tinggi besar maka Kioeng akhirnya berdua saja dengan wanita itu, yang pantas sebagai bibinya. Baiklah, anak ini rupanya ingin melepaskan tekanan batinnya kepadamu, Nagi. Bantulah dan biar kalian berdua. Wanita itu mengangguk. Ia lega bahwa kakeknya dapat mengerti, bisikan Kioeng memberitahukan bahwa gadis itu sedang pepat hati. Dan ketika Kioeng juga lega bahwa mereka tinggal berdua saja, ia pun ingin tahu siapa wanita ini dan bagaimana mengetahui ayah ibunya. Akhirnya ia dilepaskan dan diajak duduk di batu hitam. Hektometer, menarik. Kau sedang tertekan. Bagus, ceritakan padaku dan jangan ragu, Kioeng. Apalah yang dilakukan orang tuamu dan bagaimana kah sesedih ini? Maaf, bibi, eh, bagaimana mengenal ayah ibuku? Apakah bibi sahabat baik dan pernah menjalin hubungan dengan mereka? Kenapa aku tak pernah tahu? Hektometer, mungkin ayah ibumu tak pernah menceritakan. Tidak aneh. Aku dan kakeku jarang ke Tionggoan, Kioeng. Dan tentu saja nama kami jarang dibicarakan. Tapi ayahmu, Hektometer, mengenal baik aku. Dulu sebelum kau lahir ayahmu bertemu aku, frustrasi. Tapi kami tak berkenalan lama karena setelah itu kami berdua meninggalkan Tionggoan. Kau dapat menanyakannya nanti kepada ayahmu. Aku tak ingin bertemu ayahku, tak sudi Kioeng berkata sengit, tiba-tiba meledak. Aku benci kepadanya, bibi, juga ibu. Mereka, mereka mempermainkan aku. Hektometer, ceritakan itu dan bagaimana asal mulanya. Kalau kau percaya kepadaku tentu aku akan membantumu. Katakanlah, apa yang dilakukan ayahmu, Kioeng. Sakit hati sebesar apa yang kau alami ini? Kioeng terisak, menghapus air mata. Tapi karena ia percaya dan menggigit bibir akhirnya ia mulai kisah pertemuannya dengan ayahnya itu. Aku mula-mula bertemu dengannya sebagai orang yang ku kenal sebagai Paman Yang. Dia, dia baik padaku. Tapi ketika ia ku bawa kepada ibu dan ku pertemukan di sana ternyata. Ia adalah ayahku dan ibu menipu. Hektometer, bagaimana itu? Apa yang dilakukan ibumu dan kenapa disebut penipu? Ibu memerintahkan mencari musuh besarku, Bibi, orang yang ternyata adalah ayah kandungku sendiri. Ibu, dan suboh-suboh kuah, mereka semua penipu. Hektometer, hektometer, jangan menangis lagi. Ceritakanlah dengan tenang. Bagaimana asal mulanya itu, Kioeng? Kenapa ibumu menyuruhmu mencari musuh besar yang ternyata ayah kandungmu juga? Di sini aku bingung. Coba kau jelaskan dan jangan menangis. Kioeng memang mau menangis lagi. Teringat ini ia menjadi sakit hati, marah merasa dipermainkan ayah ibunya. Tapi ketika ia dibujuk dan dirangkul lembut, Bibi Nagi ini mengeluarkan sapu tangan menghapus air matanya maka ia menerangkan dengan perasaan gusar. Ibu menipu ku dengan mengatakan bahwa ayahku dibunuh orang. Dan pembunuh itu adalah Fang Fang. Dan ketika aku bertemu ayahku itu tapi sebagai Paman Yang, ia tak menyebut nama aslinya maka ia ku bawa kepada ibuku dan di sana kebohongan ibu terbuka. Ternyata Paman Yang itu adalah Fang Fang, ayahku. Dan ketika ibu lupa dan hanyut dalam pelukan ayah maka kebencian ibu tak ada bekasnya dan mereka tak menghiraukan aku sampai akhirnya aku minggat. Ibu, dan juga ayah ternyata sama-sama mempermainkan aku. Mereka kejam. Aku benar-benar dikibuli mereka dan seperti anak kecil di hadapan penipu-penipu ulung. Dan karena mereka tak mencari aku dan jelas mabok kesenangannya sendiri maka aku marah dan membenci mereka. Ayah dan ibuku itu tak tahu perasaan anak, mereka orang-orang tua kejam. Begitukah? Jadi kau ditipu ibumu dengan mengatakan ayahmu dibunuh orang? Dan pembunuh itu adalah ayahmu sendiri juga? Hektometer-hektometer, benar-benar kejam, mempermainkan anak. Baik, kita lambrak mereka, kioeng. Aku di sampingmu dan jangan takut. Tapi kenapa ayahmu kau anggap penipu juga hingga kau sakit hati? Ayah tak memberitahu siapa dirinya ketika pertama kali bertemu. Ia memperkenalkan diri sebagai paman yang begitu mengerti aku. Ayahmu benar-benar penipu. Keparat, dari dulu ayahmu itu memang suka mempermainkan orang, dan kepada anak sendiri pun tak segan menipu. Bagus, kita cari mereka, kioeng, dan akan kulabrak mereka itu. Hayo, sekarang kita berangkat. Kioeng terkejut. Bibi Nagi yang baru dikenal ini mendadak tampak berapi-api, ceritanya tadi telah ditangkap dan dimengerti. Dan ketika ia terkejut dan terharu karena wanita ini tampak bersungguh-sungguh, benar-benar ia mendapat sahabat yang dapat dipercaya. Maka tiba-tiba muncul pria tinggi besar berkulit hitam itu, berdehem. Istriku, agaknya tak baik memutuskan sesuatu tanpa seizin ayah mertua. Bagaimana kalau sekarang kalian minta petunjuk ayah? Wanita itu terkejut, ia menoleh dan melihat suaminya datang, menyadarkan dirinya dan membuat ia mengangguk. Dan ketika ia menarik nafas dalam sementara Kioeng juga terkejut, maka wanita itu berkata menyambar lengan Kioeng, seng kakek tampak duduk di kejauhan sana, membelakangi punggung. Betul, kita harus meminta petunjuk, Kioeng. Mari. Menghadap dan aku tetap di sampingmu. Kioeng diajak berkelebar. Wanita itu tampaknya tidak sabar sementara Kioeng bergelebar. Ia agak segan menghadapi kakek itu, kakek yang sakti dan memiliki batu yang tajam, meskipun lembut. Dan ketika ia sampai dan kakek itu membalik maka bibi nagi ini langsung berseru. Kek, aku ingin mengajak Kioeng mencari ayah ibunya. Ia dipermainkan. Aku harus menegur atau orang-orang tua itu bakal tak tahu diri. Hektometer-hektometer, duduklah, kakek itu tersenyum, mengangguk-angguk. Aku telah mendengar percakapan kalian, nagi, dan pada prinsipnya aku setuju kau memela gadis ini. Tapi nanti dulu, jangan tergesa-gesa. Apa kata Fang Fang kalau kau dianggap mencampuri urusan rumah tangganya? Bukankah bakal terjadi salah paham kalau semua dilakukan dengan penuh emosi? Kau harus bertanya dulu kepada mereka itu apakah semuanya betul, baru setelah itu bertindak. Kalau belum apa-apa kau melabrak dan menyalahkan mereka tentu mereka marah dan tak senang kepadamu. Sebaiknya urusan ini dilakukan dengan kepala dingin dan jangan membawa amarah, baru itu betul. Dan bagaimana pula dengan suamimu yang tentu tak dapat kau tinggalkan? Wanita itu tertegun. Aku dapat membawanya serta pula, kek. Kami bertiga bisa bertambah kuat. Baik, apakah suamimu setuju? Hektometer, tak enak rasanya bertiga dengan gadis ini. Aku bisa canggung, ayah mertua. Biarlah kuijankan istriku pergi dan aku melihat saja dari belakang, laki-laki gagah itu muncul, datang berkelebat menyusul istrinya dan langsung menjawab ketika pertanyaan itu disampaikan. Dan ketika Kyokeng memerah melihat semuanya repot tiba-tiba gadis itu melepaskan tangannya dari bibin lagi. Lociampua, aku jadi tak enak kalau begini. Aku merepotkan kalian saja. Biarlah ku urus sendiri dan jangan membuat kalian susah. Tidak wanita itu mencengkeram lengannya. Aku sudah berjanji menolongmu, Kyokeng. Aku juga penasaran akan sikap ayah ibumu itu. Kau tak boleh sendiri dan tetap bersama aku. Hektometer, begini saja, kakek itu kembali bicara, mengangkat tangannya. Kau dan gadis ini berangkat di depan, nagi. Aku dan suamimu di belakang. Bagaimana apakah semua setuju? Setuju laki-laki gagah berseru keras, gembira. Aku dapat menerima ini, ayah mertua. Biarlah mereka di depan dan kita di belakang. Hektometer, bagaimana kau, kakek itu tersenyum, memandang cucunya. Dapatkah kau terima, nagi? Dan jangan gegabah karena ini mencampuri urusan Fang Fang. Baiklah, wanita itu mengangguk, siap dengan tinju terkepal. Aku tak peduli Fang Fang atau bukan, kek. Siapa salah harus ditegur. Tapi tak boleh sembrono. Dengar cerita kedua pihak dan baru setelah itu mengambil sikap. Wanita ini meloncat. Ia telah menyambar lengan Kiok Eng dan tak peduli lagi, tertawa dan mengerti maksud kakeknya itu. Dan ketika Kiok Eng mengerutkan kening sedikit tak senang, merasa setengah dipercaya maka bibi nagi itu berseru nyaring. Kiok Eng, tak ada lagi yang perlu ditunda. Kita berangkat dan temui ayah ibumu itu. Kiok Eng tak melepaskan diri. Dari suara dan sikap, wanita ini ia merasa benar bantuan dan kesungguhannya. Sebagai sesama wanita ia merasa mendapat perhatian. Maka ketika ia menekan rasa tak senangnya kepada kakek itu dan membiarkan diri diajak terbang, ia pun sudah mengikuti dan mengerahkan ginkang untuk mengimbangi wanita ini, antara terharu dan juga kagum tapi diam-diam bingung. Bagaimana sikapnya nanti kalau bertemu ayah ibunya itu? Bagaimana pula sikap wanita ini bertemu ayahnya? Tapi ketika ia menggigit bibir tak mau berpanjang pikir lagi maka ia pun mengerahkan semua ilmu Meringankan tubuhnya dan keluar dari padang rumput bagai dua bayangan siluman yang lenyap dan saling berlomba mencuri cepat. Lama kita tak menengok Fang Fang. Bagaimana keadaan pendekar ini setelah berpisah dengan sutenya Tan Hong? Apa yang dilakukan setelah mendengar semua cerita pemuda itu? Marilah kita ikuti. Seperti diketahui, di puncak Kliang San di pesanggerahan air terjun Dewa Dewi pendekar itu menemukan sutenya terikat di robohkan Kyok Eng, yang mengeroyok bersama Witok. Tapi setelah pendekar itu membebaskan sutenya dan mendengar cerita Tan Hong, berangkat dan menemui Sam Taijin di kota Raja. Maka di situ pendekar ini mendengar lebih banyak akan siapa adanya Witok itu, putera kaisar dari selir dan pendekar ini lalu berangkat lagi meninggalkan kota Raja mencari putrinya. Tentu saja Fang Fang marah bahwa putrinya membuat onar, di mana-mana segera mendengar sepak terjang Kyok Eng termasuk tindakannya menipu Lyong Ong Jaya. Tapi karena dari semua itu yang cukup menggelisahkan adalah munculnya Witok, dan pemuda ini menjadi sahabat putrinya. Maka Fang Fang bertekad mencari pemuda itu dan menarik putrinya dari pergaulan pemuda yang katanya liai dan amat berbahaya ini, diam-diam menduga murid siapa kiranya pemuda itu. Khawatir bahwa jangan-jangan seseorang mendalangi pemuda itu, bersekongkol dengan Lyong Ong Jaya dan kacau lah keamanan negara nanti. Maka ketika dia meninggalkan kota Raja dan tidak banyak bicara lagi dengan Sam Tai Jin segera pendekar ini mengajak istrinya buru-buru menemukan dan menangkap Kyok Eng. Anak itu harus dipekuk, dihukum. Ia telah menjadi alat bagi Lyong Ong Jaya untuk membuat kerusuhan. Hektometer, akan ku lempar ia ke ruang hukuman, Ming Ming. Ku jebloskan ia selama 2-3 tahun agar sadar dan bertobat. Jangan terlalu keras, Ming Ming khawatir berkerut kening. Ada akibat tentu ada sebabnya, Fang Fang. Anak itu patah hati dan kecewa berat. Kita harus hijak. Semua ini dilakukan tentu karena peristiwa denganmu, juga ibunya. Kita harus berhati-hati karena Kyok Eng keras hati dan tegar. Jangan-jangan sikapmu nanti justru membuatnya nekat dan gila-gilaan. Hektometer, ini didikan gurunya. Anak itu memang keras kepala dan keras kemauan, Ming Ming, tapi betapapun tak boleh dibiarkan. Semakin ia dibiarkan semakin gila jadinya. Aku harus menangkapnya dan menghukumnya. Ming Ming menarik napas dalam. Setelah dia bertemu dan akrab dengan suaminya lagi maka dia semakin tahu siapa dan bagaimana sikap suaminya ini. Betapa telah terjadi perubahan besar di watak suaminya ini. Betapa sikap ugal-ugalan dan suka main-main seperti dulu ketika muda sudah hilang. Fang Fang sekarang ini adalah seorang pria serius yang bijak, banyak mengalah dan sabar tapi dapat bertindak keras kalau diperlukan. Dan karena Kiok Eng adalah anak tirinya, Fang Fang inilah yang lebih berhak menghukum atau membenarkan puterinya maka dia tak berhak banyak campur untuk menghindarkan salah paham. Dan dia melihat bahwa sepak terjang Kiok Eng memang sudah kelewatan. Baiklah, katanya. Tapi tetap ku minta agar kau memberikan hukuman yang mendidik, Fang Fang, karena kau sendiri bilang bahwa anak itu terpengaruh didikan para subonya. Betapapun aku tak ingin kau terlampau keras dan ingatlah masa depannya. Aku tahu, dan aku akan melepaskan pengaruh buruk guru-gurunya itu. Hektometer, kita cari keterangan di mana anak itu, Ming Ming, dan lebih cepat lebih baik. Maaf, wanita itu mengerutkan kening. Kau tak mencari anakku Beng Li? Fang Fang tertegun, sadar. Tapi mengangguk dan menarik lengan istrinya dia berkata, Tentu saja, kita juga cari Beng Li dan berkelebat membawa istrinya itu pendekar ini terbang meninggalkan kota raja. Fang Fang segera ingat bahwa urusan bukan hanya Kiok Eng seorang. Beng Li, putrinya yang lain juga perlu dicari. Maka ketika kota demi kota dimasuki dan akhirnya tiba diantetian, di mana Hang Wang Wei tinggal di sini maka di situ pendekar ini mendengar jejak Kiok Eng. Tapi Fang Fang kecewa. Di sini jejak Kiok Eng putus. Berita yang didengar mengatakan bahwa gadis itu pergi setelah menghajar orang-orangnya Hang Wang Wei, tak ada yang tahu kemana gadis itu pergi dan ketika dia termangu-mangu mendadak bayangan hijau berkelebat. Dia dan istrinya berada di luar tembok gedung ketika tiba-tiba seorang pemuda muncul, datang dan berseru. Memanggil namanya dan berdirilah di situ Kong Li, putra Eng Eng. Dan ketika dia terkejut karena pemuda itu sudah menyambar lengannya, berseri dan bertanya bagaimana dia berada di situ maka bayangan lain berkelebat dan Kong Li menunjuk Ming Ming yang belum dikenalnya itu. Hei, ii, Paman Yang. Lama tidak berjumpa. Bagaimana kau ada di sini dan siapa bibir ini? Pendekar itu terkejut. Tentu saja dia kaget bahwa pemuda ini tiba-tiba muncul di situ. Dan karena Kong Li memegang lengannya dan mengguncang-guncang, saat itu bayangan hijau lain datang berkelebat. Maka Eng Eng, wanita itu terbelalak memandang Fang Fang. Dua metu beradu pandang dan wanita itu berseru tertahan. Fang Fang, meskipun sudah berubah dan memakai kacamata putih namun wajah dan sinar metu itu tak mungkin dilupakan. Eng Eng sejenak terkejut tapi mengenal. Dan ketika dia melotot melihat Ming Ming di situ, seteru yang tak mungkin dilupakannya maka wanita itu membentak dan langsung mencabut pedang. Kong Li, ini Jahanam Fang Fang. Semua terkejut. Kong Li, yang menyambar dan mengguncang lengan Fang Fang kaget bukan main ketika tiba-tiba ibunya mencabut pedang dan menusuk Paman Yong itu. Dia masih menganggap laki-laki ini adalah Paman Yong yang dulu pertama kali dijumpainya di Bakit Liang San, sama sekali tak mengira bahwa pria yang dikaguminya itu adalah musuh besarnya, orang yang dibenci ibunya dan selama ini dicari-cari dan hendak dibunuh. Maka ketika dia membelalakan metu dan Paman Yong itu cepat melepaskan diri, mengelak dan meloncat ke belakang maka pemuda itu tertegun. Dan hampir tak percaya melihat betapa ibunya menerjang dan menyerang sengit. Fang Fang, kau Jahanam keparat. Kiranya kau berada di sini, bersenang-senang dengan Ming Ming. Bagus, mampuslah, laki-laki penipu, dan terimalah pedangku, sing-singgak pedang menusuk dan membacok namun luput, bergerak dan maju lagi dengan tikaman-tikaman beranting akan tetapi Fang Fang mengelak dan melompat mundur ke sana kemari. Pria ini tak menyangka bertemu istrinya yang lain di situ, tentu saja maklum akan kemarahan Eng Eng namun sejenak dia bingung. Fang Fang tak tahu apa yang harus dilakukan karena tiba-tiba rahasianya dibongkar di situ, Kong Lai terbelalak dan melotot melihat ibunya. Tapi ketika Ming Ming berseru keras dan tiba-tiba maju membentak, menolong dan melindungi Fang Fang yang mengelak ke sana sini maka wanita itu berseru agar Eng Eng menahan diri. Tahan, simpan pedangmu. Tak baik urusan kita didengar anak-anak, Eng Eng. Biarlah kita bicara baik-baik dan jangan emosi, terangkering Ming Ming juga mengeluarkan pedangnya tapi celaka sekali Eng Eng menjadi gusar. Wanita itu marah bukan main melihat Ming Ming di situ, cemburu dan kemarahannya meledak. Maka ketika Ming Ming menangkis dan pedangnya terpental, Kong Lai semakin melotot maka wanita itu menerjang Ming Ming dan memaki-maki. Bagus, kau pun sundal betina. Dari dulu sampai sekarang ternyata tak habis-habisnya kau galang gulung dengan Fang Fang, Ming Ming. Kiranya kau perayu ulung tapi tak tahu malu. Terimalah pedangku dan kau atau aku mampus. Ming Ming terkejut dan menangkis. Pedangnya terpental. Dan ia terhuyung, kemarahan dan tenaga Eng Eng hebat sekali. Dan ketika ia mengelak dan menangkis lagi namun hampir terpelanting, makian Eng Eng membuatnya merah maka ia menjadi marah dan tak dapat menahan diri pula, meledak. Eng Eng, mulutmu masih juga kotor. Siapa takut padamu dan lihat kau atau aku roboh. Dua wanita itu bertanding hebat. Ming Ming yang membelah dan melindungi Fang Fang tentu saja bangkit kemarahannya dimaki seperti itu. Mulut Eng Eng terlalu tajam. Maka ketika ia meledakan rambut dan mainkan pedang bersatu dengan Xin Mao Kang maka rambut wanita ini terurai dan menyambar bagai kawat-kawat baja. Plak kering. Kongli tertegun. Wanita baju merah itu dapat menandingi ibunya dan sekarang pedang ibunya terpental. Lalu ketika rambut bergulung dan menyambar lagi, pecah menjadi ribuan kawat-kawat halus maka ibunya terdesak dan terpental. Ternyata wanita itu sama lihai dan mampu menandingi ibunya. Ganti merangsek. Ibu, siapa dia itu? Dan betulkah Paman Yong Iri adalah Fang Fang? Keparat, tak usah banyak tanya. Wanita ini adalah gundiknya, Kongli, dan itu adalah Fang Fang musuh besar kita. Bantu ibumu dan biarku hadapi Jahanam Keparat itu. Kongli seakan tak percaya. Selama ini, dalam perjalanan ia selalu memuji-muji Paman Yong yang hebat ini. Ia bercerita kepada ibunya betapa ia akan diambil murid, tak mau karena tak dapat berpisah dengan ibunya sebelum menemukan musuh besar mereka. Empat kali Paman Yong muncul dan empat kali itu pula ibunya tak tahu. Maka ketika tiba-tiba pria itu kini disebut sebagai Fang Fang, musuh yang dicari-cari maka sejenak pemuda ini seakan mendengar geledek di siang bolong dan ia yang tak tahu kisah ibunya di masa lalu menjadi terpaku dan bingung. Akan tetapi wajah pemuda ini tiba-tiba memerah. Sinar metu yang semula lembut dan berseri-seri itu mendadak hilang, terganti oleh metu beringas dan marah. Dan ketika ia memandang laki-laki itu di sana dan terdengar jerit ibunya yang terpelanting oleh rambut dan pedang di tangan Ming Ming maka pemuda itu melompat maju dan pedang pun dicabut dengan tangan gemetar. Jahanam Shifang, kau kiranya penipu. Bagus, terimalah pedangku dan kau atau aku yang mati. Fang Fang mengelak. Tentu saja dengan mudah ia menghindari pedang putranya ini, menyentil ketika pedang menyambar lagi dan Kong Li berteriak. Kukulawan membuat pedangnya mental. Dan ketika ia terkejut tapi maju lagi, ibunya di sana melengking-lengking maka pemuda itu diminta agar berganti musuh. Kong Li, kau hadapi wanita ini. Biar Jahanam itu olahku. Kong Li mendesis. Ia tahu betapa lihainya lawannya ini namun ia penasaran dan marah juga. Berkali-kali pedangnya luput ketika menusuk dan menikam. Dan ketika untuk kesekian kalinya ia menyerang dan mementak lagi, ibunya ditahan wanita itu maka wanita itu berseru padanya. Kong Li, kau menghadapi ayahmu sendiri. Ibumu menghasut. Itu adalah ayah kandungmu dan jangan dengarkan omongan ibumu yang gila. Apa pemuda ini terkejut, menahan pedang? Ayahku. Dia ayahku. Benar, kau dan Kio Eng dihasut ibu kalian masing-masing. Kong Li, seperti juga aku yang menghasut putriku Beng Li. Ibumu adalah istri Fang Fang, seperti juga aku dan ibu Kio Eng. Aku, kerang Ming Ming tak dapat melanjutkan kata-katanya karena Eng Eng sudah membentak dan melepas serangan dasyat. Pukulan biru menyambar dan Ming Ming menangkis hingga munkratlah bunga api. Lalu ketika wanita itu menerjang dan BHI Kong Chiang atau pukulan biru itu menyambar lagi, Eng Eng memekik panjang maka wanita ini membuat Ming Ming sibuk tak dapat menerangkan lagi. Bohong, jangan percaya. Wanita ini meracunimu, Kong Li. Ganti pasangan dan biar aku menghadapi jahanam itu. Namun Ming Ming berseru marah. Begitu Eng Eng mengeluarkan BHI Kong Chiang dan ia terpental maka wanita itu pun melengking membentak Eng Eng. Lawan dimaki sebagai tak tahu malu dan hina, menjerumuskan anak sendiri memusuhi ayahnya, padahal kesalahan berada di pihak ibu. Dan ketika Ming Ming membalas dan memperhebat serangannya maka Sin Mau Kang menangkis dan menghantam BHI Kong Chiang. Dua orang itu bertanding lagi, seru. Eng Eng, kau tak tahu malu. Kalau aku bohong biarkan putramu bertemu nenek gurunya si Achen Lin Lo Chiang Pua atau kau ketakutan dan tak menghendaki dia bertemu. Kong Li terkejut. Dari pembicaraan ini segera dia tahu bahwa ibunya dan wanita baju merah itu bukan kenalan baru. Masing-masing rupanya telah saling mengenal baik. Dan bermusuhan. Dan ketika nenek gurunya si Achen Lin disebut-sebut dan itu benar, ia adalah cucu murid nenek Lin Lin maka Kong Li teringat betapa ibunya selalu mengelak kalau ditanya atau diminta mencari nenek gurunya ini. Untuk apa? Kita cari dan hadapi dulu musuh besar kita itu, Kong Li. Mencari dan menemukan nenek gurumu bukan hal sukar. Aku tak mau kau terpengaruh olehnya dan mendengar omongannya yang tidak-tidak. Omongan apa? Bagaimanakah watak dan sepak terjang nenek guruku itu aneh kau enggan bertemu, ibu, padahal aku ingin tahu. Masa yang kau bicarakan selalu musuh besar kita itu. Bukankah dengan bantuan nenek guru kekuatan kita bertambah? Tidak, ia orang tua aneh. Ia sekarang sudah bergabung dengan teman-temannya yang lain. Nenek gurumu itu mempunyai urusan sendiri. Sudahlah kita berdua saja, Kong Li, jangan berpikir macam-macam karena nenek gurumu juga tak pernah mencari kita. Pembicaraan ditutup. Kong Li tertegun melihat ibunya menangis dan sejak saat itu tak berani bicara lagi tentang ini. Ia tak tahu bahwa ibunya juga mendongkol kepada nenek gurunya itu, BHI Kong Chiang Lin-lin yang didengar sudah bergabung dengan nenek-nenek lain untuk menghadapi Dewa Metu Keranjang. Dan karena memang nenek itu lebih menitik beratkan permusuhannya dengan Dewa Metu Keranjang daripada Fang Fang, Lin-lin dan lain-lain masih membenci bekas suaminya maka Eng-eng menganggap percuma meminta pertolongan gurunya itu. Apalagi setelah tak ada tanda-tanda nenek itu mencarinya, acuh dan dingin kepada guru sendiri dan marah kalau puteranya bicara tentang ini. Maka ketika tiba-tiba Ming Ming bicara tentang itu dan ibunya mendelik, membentak dan menyerang lawannya itu adalah pemuda ini tertegun dan ragu menyerang Fang Fang. Kalau ini adalah ayahnya kenapa ibunya membenci? Dan ibunya disebut sebagai istri pria gagah ini, seperti juga wanita baju merah itu yang mengaku istri Fang Fang. Dan karena Ming Ming juga menyebut-nyebut Kio Eng, gadis yang dikenalnya di puncak liangsan maka Kong Li tiba-tiba berdeptak teringat pertemuannya dengan gadis yang ganas dan keras itu. Betapa Kio Eng menyangkanya sebagai Fang Fang. Kau Fang Fang, bagus. Kalau begitu robohlah atau kita bertempur sampai satu di antara kita mampus. Kong Li pucat. Sampai di sini tiba-tiba ia tergetar. Wajahnya yang mirip dengan pria di depannya ini memang membuatnya ragu-ragu. Bukankah ia seakan pinang di belah dua? Hanya pria itu dua kali lipat usianya dibanding dirinya. Pria ini memang pantas sebagai ayahnya. Tapi ketika ia terkejut dan berubah-ubah, bentakan dan seruan wanita baju merah tadi benar-benar menembus kalbunya yang paling dalam. Alam tiba-tiba pekek atau jerit kaget ibunya yang bertempur disusul oleh keluhan dan gedebuk dua tubuh yang terbanting. Ia menoleh dan melihat ibunya serta wanita baju merah itu sama-sama terlempar, mengaduh dan terguling-guling kemudian berhenti menabrak pagar. Kiranya mereka telah saling mengeluarkan pukulan yang membuat masing-masing terpental, dasyat dan kuat hingga terbanting. Dan ketika ia terkejut berseru keras, didahului bayangan Fang Fang maka pria itu sudah menolong temannya, lalu ibunya. Eng-eng, Ming-ming, berhenti. Tak guna bertikai dan biar lain kali kita bertemu dalam suasana yang lebih baik. Ibunya diangkat bangun dan diurut tengkuknya. Dalam adu tenaga tadi eng-eng terpukul bawah lehernya, mengeluh dan tak dapat bangun. Tapi ketika Fang Fang menolongnya dan ia bangkit duduk, terbelalak dan tiba-tiba terseduh mendadak ia memutar tubuhnya dan menampar pipi pria itu. Fang Fang, jangan sentuh tubuhku. Pergi pelak-pelak. Dua bekas telapak tangan membekas bengap di pipi laki-laki itu. Fang Fang tak berkelit atau menghindar dan menerima tamparan. Tapi ketika Ming-ming membentak di sana dan meloncat maju, ia ditolong lebih dulu maka ia menampar eng-eng namun ditangkis pria ini. Eng-eng, kau tak tahu diri. Lihat bahwa Fang Fang tak membalasmu. Cukup, Fang Fang menangkap dan mencegah pukulan itu. Aku memang bersalah, Ming-ming. Biarlah kita pergi dan kulihat orang-orang berdatangan. Benar saja, dari dalam gedung berlarian pengawal-pengawal Hong Wang Wei. Mereka ini melihat keributan di luar pagar dan berlari mendatangi, padahal sepasang matu sedang mengintai bersembunyi di balik ginding, tertawa, berseri-seri. Dan ketika pengawal berlarian membentak mereka, sepasang matu ini mengangguk-angguk. Maka saat itulah Fang Fang menangkap pergelangan Ming-ming dan berkelebat melencat pergi, diam-diam kakinya mencokel tanah dan sebutir batu melayang cepat menyambar dahi pengintai itu. Inilah Hong Wang Wei yang diam-diam mendahului pembantunya, mendengar dan melihat ribut-ribut itu dan tentu saja terkejut. Ia tak menyangka bahwa pria lembut namun bermata tajam itu adalah Fang Fang, murid dewa, metuk keranjang yang amat sakti dan katanya melebih gurunya. Namun karena dia mengira pria itu tak tahu kehadirannya, rapat menyembunyikan diri maka tak disangkanya sama sekali terlontarnya batu hitam yang dicokel ujung kaki itu. Batu ini menyambar cepat dan tahu-tahu mengenai dahinya. Hang Wang Wei menjerit dan terjengkang. Dan ketika ia roboh sementara pengawalnya menoleh, Kong Li terkejut bahwa seseorang bersembunyi di situ maka ia menyambar ibunya dan berseru meloncat pergi, Fang Fang dan wanita baju merah itu sudah menghilang. Ibu, tak enak di sini. Mari kejar mereka dan aku jadi penasaran akan semua yang kudengar ini. Namun saat itu Seng Hartawan sudah mencabut Hun Cuenya. Ia kesakitan dan mengaduh bergulingan meloncat bangun. Sambitan batu tadi membuatnya marah. Maka ketika ia membentak dan memaki pengawalnya, bergerak menyambar Kong Li Hartawan ini berteriak gusar, tangkap dua orang ini. Kong Li terkejut. Ibunya juga masih kesakitan oleh adu kekuatan dengan wanita baju merah tadi, ia merangkul dan setengah memaksa ibunya pergi. Maka ketika Hun Cue si hartawan menotok pundaknya sementara tangan kiri lawan juga mencengkeram bau yang lain, ia terkejut dan membalik maka Kong Li menangkis dan terpental melepas ibunya. Plak! Pemuda ini kaget. Tak disangkanya lelaki tua itu memiliki tenaga yang kuat, ia tergetar dan segera diserang lagi. Dan ketika ia mengelak dan menangkis namun lagi-lagi terdorong mundur maka pengawal sudah mengeroyo ibunya dan juga dirinya sendiri. Segera pemuda ini mengamuk sementara seng ibu melengking-lengking. BHI Kong Chi yang menyambar dari tangan ibu dan anak dan eng-eng pun masih mencabut pedang. Namun karena mereka baru saja bertanding dan betapapun tenaga berkurang, tak lama kemudian dari dalam gedung berkelebatan bayangan-bayangan lain maka Trisula Sakti dan Tangan Guntur serta si Kaki Selatan yang menjadi pembantu-pembantu utama hartawan ini keluar mengeroyok Kong Li dan ibunya, ditambah bayangan-bayangan lain dari seratus orang gagah. Mereka itu masih di situ setelah digempur Kiok Eng dan Ngitok, tunggang-langgang dan pulang ke Antin untuk menyusun rencana baru. Maka ketika tiba-tiba Hang Wang Wei memerintahkan menangkap dua orang itu sementara ibu dan anak mengamuk habis-habisan, sayang tak kuat mempertahankan diri maka baju Kong Li tersambar ujung Trisula dan Robek, disusul oleh pekik pemuda itu ketika pukulan tangan Guntur mengenai punggungnya, terhuyung dan hampir tersebut. Ketika pukulan tangan Guntur, mengenai punggungnya, terhuyung dan tersambar ujung Trisula dan Tangan Guntur mengenai punggungnya, terhuyung dan tersambar ujung Trisula dan Tangan Guntur. Dan karena ia pun tak mungkin menghadapi sekian banyak serangan akhirnya nyonya ini pun roboh dan Hang Wang Wei tertawa girang. Jangan bunuh, ia ibu tiri Kiok Eng. Tangkap hidup-hidup dan biarkan menjadi tawanan kita, haha. Nyonya itu pingsan. Pengawal dan pembantu Hang Wei terbelalak, mendapat tahu bahwa wanita dan pemuda itu masih kerabat Kiok Eng. Dan ketika semua girang dan tertawa-tawa, ibu dan anak disekap di kamar Hang Wang Wei sendiri maka diputuskan bahwa dua orang itu akan menjadi sandra untuk memukul Kiok Eng, juga Fang Fang murid si Dewa Matuk Ranjang. Dan ketika Kong Li dan ibunya menjadi tawanan maka dua jam kemudian barulah pemuda ini dan ibunya sadar. Dan betapa marahnya Eng-Eng diperlakukan seperti itu. Tapi ketika ia memaki-maki dan melepas kemarahannya adalah putranya justru tertunduk lesu dan memandangnya dengan mata penuh sesal. Ini semua kesalahan ibu. Ibu menyembunyikan sesuatu dan agaknya tidak jujur. Hektometer, ceritakan kepadaku bagaimana sebenarnya peristiwa ini, ibu. Betulkah Fang Fang adalah suamimu dan aku adalah anaknya? Keparat, kau terpengaruh dan masih menelan kata-kata wanita siluman tadi? Kau lebih percaya dia daripada ibumu. Eh, jangan masukkan semua kata-kata iblis bertinap tadi, Kong Li. Fang Fang adalah musuhmu dan harus kita bunuh. Dengar kata-kata ibumu dan jangan hiraukan orang lain. Tapi ada banyak hal-hal yang janggal, dan aku menjadi ragu. Tanda petik. Kau tak percaya ibumu. Bukan tak percaya, harap ibu tidak meledak. Aku ingin bertanya secara sungguh-sungguh dan harap kau jawab dengan sungguh-sungguh dan jujur, ibu. Bolehkah aku berterus terang dan tak perlu ribut-ribut di tempat orang begini? Engeng terbelalak. Mereka berdua terikat dan segera ia sadar bahwa membentak-bentak putranya di situ bukanlah pekerjaan yang baik. Mereka sekarang di tangan orang lain dan justru sedang menghadapi. Bahaya. Bukan saling cecok yang harus dilakukan, melainkan kerjasama dan sikap yang baik. Maka ketika ia mengendorkan kemarahannya dan pandang mata putranya yang lembut membuatnya terisak tiba-tiba ia melihat detapa pandang mata putranya itu persis pandang mata fang-fang, seng ayah. Kau hendak bicara apa, apa yang ingin kau ketahui? Banyak hal, terutama kebingunganku ini. Ada hal-hal ganjil yang membuatku bimbang, ibu. Dan sekarang aku ingin bertanya baik-baik dan jawablah secara baik-baik pula. Apakah ibu siap? Wanita itu menangis, melihat pakaian anaknya yang robek-robek dan tubuh yang matang biru. Dan ketika ia mengangguk dan menggeser susah payah, mendekati putranya maka Kongli terharu mendengar kata-kata ibunya, pertanyaan gemetar, Kau tak apa-apa? Kau tak sakit? Pakaianmu tak keruan, Kongli, tubuhmu memar. Entah bagaimana kita dapat keluar dari tempat terkutuk ini. Ibu juga, pakaian ibu robek-robek. Sudahlah aku tak apa-apa, ibu. Aku ingin kembali ke pertanyaan semula dan maukah kau berterus terang? Engeng terisak. Tanyalah, asal tidak menusuk-nusuk perasaan ibu. Hektometer, aku curiga bagaimana wajahku mirip dengan Paman Yong itu, eh, maksudku orang yang ternyata bernama Fang Fang itu. Bagaimana wajahku mirip dengannya dan benarkah ia musuh ibu? Lalu kedua, bukankah kita ditangkap di sini karena semata keluarga Fang Fang? Dan ketiga, beranikah ibu mempertemukan aku dengan nenek guru seperti kata wanita baju merah tadi? Engeng tiba-tiba mengguguk. Kongli, kau membuat perasaanku tertusuk-tusuk. Kau, kau tak menghiraukan kata-kata ibumu. Maaf, pemuda ini menyesal juga. Aku butuh keterangan, ibu, bukan bermaksud menyakiti atau menusuk-nusuk perasaanmu. Kau membuatku bingung, dan sekarang aku ragu. Jawablah semua pertanyaanku tadi dan betulkah Fang Fang itu ayahku. Seng ibu semakin keras tangisnya. Setelah Ming Ming berkata seperti itu dan rahasia dibuka entah lambat atau cepat tentu puteranya ini akan mencari keterangan. Engeng wancur. Namun karena ia melihat Ming Ming dan marah serta cemburunya timbul maka ia menggigip bibir kuat-kuat dan tak menjawab pertanyaan puteranya itu. Untuk sejenak wanita ini memejamkan matu dan teringatlah dia akan segala kenangannya bersama Fang Fang, saat-saat indah di mana akhirnya dia melahirkan Kongli. Tapi karena Fang Fang tidak memilihnya seorang dan di sana terdapat wanita-wanita lain, Ming Ming dan juga Ceng Ceng akhirnya wanita ini menjerit menggelengkan kepala. Tidak, tidak. Jahanam terkutuk kau, Fang Fang. Jahanam terkutuk kau. Kongli mengerutkan kening. Ibu bicara kepada siapa? Aku, aku, ah aku bicara kepada Jahanam itu, Kong. Li, dia membuat hidup ibumu menderita. Ibu belum menjawab pertanyaanku, betulkah dia ayahku atau bukan? Tanda petik. Persetan dengan pertanyaanmu, Sang ibu tiba-tiba meledak. Aku tak mau menjawabnya, Kongli. Aku tak mau bicara tentang itu. Wanita itu terseduh-seduh dan puteranya pun menarik napas panjang. Sekarang Kongli mulai curiga dan karena sudah dewasa ia pun tak gampang dilolohi lagi. Selama ini ibunya hanya menekankan untuk mencari musuh besar mereka itu, kurang memberi penjelasan kenapa dan untuk apa Fang Fang dimusuhi. Kalau didesak dan ditanya tentu jawabannya karena laki-laki itu membuat hidup ibunya menderita. Maka ketika kini jawaban itu diulang lagi dan ibunya meledak gusar, ia pun tak berani bicara lagi. Maka saat itu pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan muncullah Hang Wang Wei yang mengepulkan asap Hun Chui di mulutnya. Hehehe, pertanyaan itu agaknya dapat ku jawab. Eh, kau tak usah bertanya lagi kepada ibumu, anak muda. Ibumu sedang frustrasi. Aku dapat menjawabnya, dengarlah dan menutup pintu kamar menarik sebuah kursi hartawan itu lalu terkekeh-kekeh menopangkan satu kakinya di atas kaki yang lain, tak peduli betapa Kong Li tiba-tiba melotot dan memandang marah, juga Eng-Eng yang menghentikan tangis dan memaki-maki hartawan ini. Lalu ketika sekali lagi hartawan itu duduk tenang mengisap pipa Hun Chui-nya, itulah tadi senjata yang merobohkan Kong Li. Maka laki-laki itu berkata seolah ditanya Kong Li. Ayahmu adalah benar si Fang Fang itu, murid Dewa Matuk Ranjang. Namun karena ia ketularan gurunya dan memiliki banyak kekasih maka ibumu sakit hati dan kau dihasutnya untuk memusuhi ayahmu itu. Haha, dapat ku tebak. Ibumu benci karena ayahmu tak setia kepadanya seorang tapi hal itu lumrah bagi laki-laki. Kau adalah putra Fang Fang. Tutup mulutmu, tak usah mencampuri urusan ini Eng. Eng membentak. Bebaskan kami dan hadapi aku seorang lawan seorang, tua bangka busuk. Atau kau pergi dan tinggalkan kami. Haha, ini rumahku, kalian tawanan. Eh, tak usah marah kalau semuanya betul, Fang Hu Jin. Baru aku tahu sekarang bahwa kau adalah murid BHI Kong Chi yang sia chenlin dan putramu adalah hasil cintamu dengan murid Dewa Matuk Ranjang itu. Haha, kalian tawanan yang berharga dan lihat betapa aku dapat memainkan karuku. Eng-eng memaki-maki dan membentak-bentak hartawan itu. Ia marah bukan main namun lawan segera bercerita, Kong Li mendengarkan dan tentu saja pemuda ini semakin pucat setelah diberitahu. Dan karena pada dasarnya ia sudah curiga dan sedikit atau banyak tak mungkin wanita baju merah itu bohong maka ibunya menjerit ketika hartawan itu menutup cerita dengan berkata bahwa hubungan ibunya 20 tahun lalu bukanlah rahasia lagi. Aku berani potong kepala, kau sebenarnya masih mencintai pria itu. Tapi kau cemburu dan marah karena Fang Fang mengjaet wanita lain, Hu Jin, apalagi karena pria itu telah memiliki anak-anak pula dari hasil percintaannya dengan para kekasihnya. Dan Kiok Eng adalah satu di antara anak-anak itu. Haha, baru ku tahu bahwa gadis siluman itu adalah keturunan Fang Fang. Dan aku akan memergunakan kalian sebagai umpan. Eng-eng berteriak-teriak sementara Kong Li merah dan bercat berganti-ganti. Pemuda ini gemetar dan mendengarkan serius sementara ibunya memaki-maki. Hebat bagi pemuda itu apa yang didengar dari mulut Hang Wang Wei ini, jauh lebih jelas meskipun memalukan dibanding ketika mendengar dari Ming Ming. Maka ketika ibunya minta agar hartawan itu tak melanjutkan ceritanya, meronta dan coba membebaskan diri namun gagal. Maka hartawan itu tertawa tergelak-gelak tapi tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah di situ Ming Ming dan Fang Fang. Hang Wang Wei, cukup semua celotahmu ini. Minggir dan pergilah. Hartawan itu kaget bukan main. Ia baru saja merasa begitu gembira ketika tiba-tiba pintu terbuka, dua bayangan berkelebat masuk dan bercatlah dia melihat pria gagah itu. Dan ketika ia berteriak namun kalah cepat, Fang Fang mengibas maka hartawan ini bersama kursinya mencelat terlempar, keluar kamar. Beres. Hartawan itu berkau-kau. Ia gentar dan pucat tapi juga marah. Tak disangkanya pendekar itu datang lagi, padahal tadi jelas pergi dan meninggalkan wanita baju hijau ini, yang memusuhinya habis-habisan. Dan ketika ia bergulingan di luar dan tentu saja memanggil semua pembantunya, Kong Li dan ibunya tertegur di sana maka Fang Fang menggerakkan tangan dan putuslah semua ikatan di tubuh ibu dan anak. Pergilah, bawa putera kita menjauh dari tempat ini, Eng Moi. Urusan orang-orang tua tak perlu membuat anak resah. Eng-eng terbelalak sementara puteranya berseri-seri. Kong Li meloncat bangun dan alangkah bahagianya mendengar kata-kata tadi. Pria itu telah menyebutnya sebagai putera kita, berarti tak perlu lagi ibunya bohong dan keharuan serta kegembiraan besar melanda hatinya. Namun ketika ibunya menyambar lengannya dan saat itu dari luar berhamburan orang-orang masuk, Hang Wang We dan pembantunya telah datang menyerang maka ibunya tak banyak cakap lagi dan menerima pedang yang dilemparkan Ming-Ming. Kong Li, jaga ibumu baik-baik. Terima pedang ini. Lewatlah belakang dan biar aku dan ayahmu menghajar tikus-tikus busuk ini. Kong Li mendengar ibunya menangis ditahan. Dalam keadaan seperti itu ternyata ibunya mampu menahan diri, dapat melihat keadaan dan lari keluar kamar sebelum orang-orang itu datang. Fang Fang telah bergerak dan mendorongkan tangannya ke depan. Dan ketika orang-orang itu menjerit terbanting di sana, bangun tapi terlempar lagi maka pria itu berkata kepada ibunya bahwa tanggal 7 bulan 9 ibunya diminta datang ke Liangsan. Tak perlu lagi membohongi putera kita. Aku siap menerima hukuman di tanganmu, Eng Moy, tanggal 7 bulan 9 di puncak Liangsan. Datang dan temui aku di sana. Ibunya menjerit dan terseduh-seduh. Kong Li tak tahu bahwa itu adalah tanggal di mana ibunya dan ayahnya dulu pertama kali menjalin cinta. Di puncak Liangsan itulah ayahnya menundukkan ibunya, menikmati masa-masa bahagia di awal percintaan mereka. Maka ketika tiba-tiba ibunya menarik dan membawanya lari terbang, beberapa pengawal meroboh oleh pukulan ibunya maka Fang Fang dan Ming Ming menghadapi orang-orang ini. Bagaimana Fang Fang muncul dan menolong Eng Eng? Bukan lain karena desakan Ming Ming. Wanita ini tiba-tiba merontak dan berhenti di tengah jalan ketika Fang Fang menyambarnya pergi dari kemarahan Eng Eng. Tapi ketika mereka jauh di sana dan Ming Ming memberontak melepaskan diri maka wanita itu berkata bahwa Kong Li dan ibunya dalam bahaya. Kau lihat, hartawan itu dan orang-orangnya muncul setelah kita pergi. Kita harus menolong dan menyelamatkan mereka, Fang Fang. Aku khawatir bahwa Eng Eng maupun putranya ditangkap. Kita tak boleh pergi kalau belum kulihat bahwa ibu Jah dan anak selamat. Hektometer, Eng Eng wanita yang keras. Menolong dan menyelamatkannya hanya akan membuatnya semakin marah saja, Ming Ming. Biarkanlah ia mendapat pelajaran dan tak usah peduli. Bagus, dan kau membiarkan putramu menjadi korban? Kau tak kasihan kepada Kong Li. Aku dan Eng Eng serta Ceng Ceng telah mencelakakan anak-anak sendiri, Fang Fang, tak boleh ini dilanjutkan. Kalau kau enggan bertemu Eng Eng biarlah aku saja dan kau tunggu di sini. Ming Ming membalik dan meloncat terbang. Ternyata ia lebih mementingkan Kong Li dibanding ibunya. Tak aneh karena ia pun melakukan kesalahan yang sama dengan putrinya. Dan ketika Fang Fang terkejut tapi sadar, Kong Li adalah satu-satunya putra lelaki yang tak boleh didiamkan. Maka ia pun berkelebat dan mengejar istrinya, menangkap dan berseru. Baiklah, kau betul, Ming Ming. Tapi heran bahwa kau tak secemburu Eng Eng. Kami sudah bukan lagi gadis-gadis muda lagi. Aku dan Kak serta sadar akan ini, Fang Fang. Aku tak mau seperti guruku atau nenek-nenek yang lain yang tak pernah sudah. Kita harus menolong anak-anak muda itu, jangan menjadi korban karena olah orang tuanya. Fang Fang terharu, tiba-tiba berhenti dan mengejutkan istrinya. Dan ketika istrinya bertanya kenapa berhenti mendadak ia menangkap dan memeluk pinggang istrinya ini, mengecup dan mencium mesra bibir seng istri. Kau mulia. Kau dan Cheng Cheng rupanya telah sama-sama berpikir panjang, Ming Ming. Terima kasih dan hanya tinggal Eng Eng. Ming Ming terkejut. Ia tak menyangka ucapan suaminya itu namun akhirnya mengeluh. Betapapun cuman atau kata-kata itu menghibur, ia merasa bahagia. Maka ketika ia dilepaskan lagi dan Fang Fang terharu maka ia meloncat mengingatkan urusan di depan. Sudahlah, aku pun berterima kasih bahwa kau pun tak melupakan aku, Fang Fang. Mari pergi dan cepat kita tolong Eng Eng. Fang Fang menangkap dan menggandeng istrinya ini. Ia benar-benar bahagia dan senang bahwa dua dari istrinya memiliki pikiran panjang. Cheng Cheng dan Ming Ming telah dapat menekan perasaan sendiri untuk orang lain. Maka ketika ia berkelebat dan kembali ke tempat Hang Wang Wei maka benar saja Eng Eng tertangkap dan ditawan-hartawan itu, dicari dan kebetulan mendengar pembicaraan di kamar, masuk dan kemudian menolong ibu dan anak dan menyuruh Eng Eng dan buterannya pergi. Tanggal 7 bulan 9 dia siap menemui Eng Eng di Liang San. Dan ketika dua orang itu pergi sementara dia menghadapi pembantu-pembantu Hang Wang Wei, tentu saja dengan mudah direbohkan maka Kong Li diseret ibunya yang terseduh-seduh. Fang Fang lega. Ibu dan anak akhirnya lenyap di luar, dan karena bukan maksudnya untuk membunuh orang. Orang ini, Ming Ming bergerak membantu sekedarnya maka pendekar itu akhirnya berseru keras meloncat pergi, kedua tangan mendorong membuat puluhan orang terlempar bagai ditiup angin kencang, dasyat. Ming Moi, cukup kita main-main di sini. Mari pergi dan kita cari anak-anak kita yang lain. Hang Wang Wei berteriak-teriak. Begitu pendekar itu mendorongkan tangan dan semua terlempar maka ia tak dapat menahan perginya pendekar itu. Dahinya masih benjut oleh lontaran batu Fang Fang. Maka ketika ia mengejar namun sia-sia, hartawan ini membanting-banting kaki maka Fang Fang sudah keluar dari antin dan istrinya menghapus keringat. Mereka meninggalkan kota itu dan Fang Fang menarik napas dalam-dalam. Sinar Matukong Li tadi membuatnya lega, anak itu seakan rindu kepadanya tapi terhalang ibu. Dan ketika ia meneruskan perjalanan dan Ming Ming menyertai setia, Kiyok Eng atau Beng Li harus didapat. Maka pendekar ini meneruskan perjalanan ke utara, bertanya dan mencari namun jejak Kiyok Eng tak didapat. Hal ini tak aneh karena gadis itu dibawa Witok keluar tembok besar. Dan ketika sepuluh hari kemudian Fang Fang merasa kecewa dan khawatir, tiba di sebuah hutan membanting pantat dengan kesal maka istrinya juga cemas dan terisak. Dan saat itulah terdengar bentakan-bentakan di dalam hutan. Tangkap. Jangan biarkan mereka ini lari. Tangkap. Haha, kejar, kawan-kawan. Awas gadis itu membawa senjata atpi dor-dor. Fang Fang terkejut. Baru saja ia duduk tiba-tiba melintas tiga ekor kuda berlari kencang. Penunggangnya adalah seorang pemuda kulit putih dan dua orang gadis. Satu di antara dua gadis itu adalah bangsa asing, berhidung. Mancung dan berkulit seperti pemuda di belakang itu, yang melindungi dua gadis itu dan melarikan kudanya di belakang untuk menjaga temannya. Dan ketika mereka melintas cepat dan puluhan orang mengejar di belakang, dapat diduga itulah perampok-perampok yang mengganggu orang lewat. Maka Fang Fang meloncat bangun berseru keras. Sylvia. Gadis bangsa asing itu menoleh. Ia kebetulan berada di sebelah kanan hingga terlihat lebih dulu. Tapi Ming Ming yang bergerak dan melihat gadis baju merah di samping gadis itu ju seru berteriak girang dan berkelebat. Beng Li. Dua-duanya terkejut. Baik gadis berkulit putih itu maupun gadis baju merah di sebelah kirinya sama-sama menahan kuda. Yang pertama karena seruan Fang Fang sementara yang kedua adalah seruan Ming Ming. Dan begitu gadis baju merah itu melihat Ming Ming tiba-tiba ia berteriak. Ibu. Ming Ming sendiri sudah bergerak dan memanggil puterinya ini. Gadis itu memang betul Beng Li dan tentu saja gadis ini girang dan kaget serta juga heran bagaimana ibunya tiba-tiba muncul di situ. Ia membelokan kuda dan tak peduli lagi para pengejar di belakang. Dan karena dua temannya juga otomatis berhenti dan gadis kulit putih terbelalak memandang Fang Fang, Yang maju dan tahu-tahu sudah menangkap lengannya maka pistol di tangan kiri gadis itu didorong dan Fang Fang sudah gemetar memanggil gadis ini. Sylvia, kau di sini? Kau kembali ke negeri ini dan ada keperluan apa? Ah, dua puluh tahun kita tak pernah bertemu, Sylvia. Turunlah dan mari bercakap-cakap. Namun saat itu puluhan orang yang mengejar sudah datang mendekat. Mereka juga berkuda dan panah serta tombak dilempar. Tapi ketika Fang Fang menggerakkan tangannya dan tombak serta panah runtuh bertemu ujung bajunya maka gadis itu melepaskan tangannya dan tiba-tiba berseru. Kau, kau Paman Fang Fang? Kau yang dicari-cari Beng Li? Fang Fang tertekun. Paman? Benar, Sylvia adalah ibuku, Paman. Aku putrinya, Yuliah. Dan itu kakakku Frank. Oh, Fang Fang tiba-tiba sadar, terkejut dan ingat bahwa tak mungkin orang yang disebut tadi masih berumur 19 tahunan begini. Gadis ini begitu mirip Sylvia, ternyata putrinya. Dan ketika ia mundur dan tersenyum, guncangan hatinya segera reda maka perampok sudah berteriak dan menyerang mereka. Dan Beng Li tiba-tiba mencabut pedang menusuk dadanya. Ini Jahanam keparat yang menipuku. Mampuslah. Ming Ming menjerit, ia sedang merangkul dan menciumi putrinya ketika datangnya perampok itu mengacau kegembiraan. Dan ketika ia juga menangkis serangan panah atau tombak, terganggu dan marah maka saat itulah putrinya melepaskan diri dan ketika musuh datang tiba-tiba gadis itu meloncat turun dan menusuk dada ayahnya dengan amat beringas. Beng Li, jangan. Akan tetapi pedang, sudah menyambar ke depan. Fang Fang baru saja bicara dengan gadis kulit putih itu dan tak menyangka. Akan tetapi karena pendekar ini bukanlah orang sembelarangan dan singkangnya bekerja otomatis. Pedang tertekuk dan akhirnya patah maka pendekar itu sadar namun Beng Li terbelalak dan kaget sekali, marah. Letak. Beng Li membentak dan meloncat ke depan. Ia tak mundur meskipun senjatanya patah, menghantam dan meledakan rambutnya melepasin mau keng. Tapi ketika ibunya membentak dan menangkis serangan putrinya ini, terpental dan sama-sama terdorong mundur maka ibu itu berseru. Beng Li, Fang Fang adalah ayahmu sendiri. Jangan serang, jangan bodoh. Ia ayah kandungmu dan jangan dimusuhi. Gadis itu terkejut. Kata-kata ibunya sungguh bagai geledek di siang bolong namun saat itu terdengar teriakan. Pemuda kulit putih itu, yang gagah dan tampan dengan bola matanya yang kecoklat-coklatan tiba-tiba terjungkal dari kudanya. Sebuah senjata rahasia menancap di lengannya. Dan ketika para perampok sudah menyerang dan hujan senjata menyambar mereka ini, Beng Li membentak dan meloncat ke pemuda itu maka Ming Ming juga bergerak dan menghadapi orang-orang ini. Hanya Fang Fang yang diam tak bergerak tapi musuh menjadi terkejut dan mundur berteriak karena pedang atau golok yang membacok pendekar itu mental dan patah-patah. Siapa tikus-tikus busuk ini? Berani kalian menyerang anak-anakku? Ming Ming mengamuk dan berkelebatan ke sana kemari. Yuliah, gadis itu sudah turun dari kuda dan memuntahkan isi pistolnya. Enam peluru menyambar enam orang perampok dan mereka roboh menjerit. Dengan tangan kirinya gadis itu memainkan senjata. Apinya. Tapi karena peluru harus diisi lagi dan ini membuang-buang waktu, disergap dan lima perampok menubruk dirinya maka gadis itu berteriak dan roboh bergulingan, menendang dan menampar namun lawan yang memeluk terlampau kuat. Ia menjerit dan memaki-maki. Namun ketika lima perampok itu tertawa-tawa dan menyekap mulutnya, yang lain hendak kurang ajar tiba-tiba kibasan ujung lengan baju menghantam kepala mereka, menjerit dan roboh terjengkang. Kiranya Fang Fang telah menolong gadis ini dan Yuliah melompat bangun. Gadis itu merah padam dan Fang Fang segera menarik tangannya berlindung di belakang punggung. Tadi pendekar itu terkejut oleh serangan Beng Li, sejenak terpukul oleh kebencian yang tampak di macu gadis itu. Tapi ketika ia sadar dan melihat gadis kulit putih ini ditangkap lima orang perampok, bergulingan dan bakal dipermainkan maka Fang Fang tak mau menunda waktu lagi dan segera menolong gadis itu, melihat betapa yang lain-lain sudah mengeroyok anak dan istrinya dan jumlah mereka yang besar membuat istrinya kewalahan. Ada tujuh di antara semuanya yang berkepandayan paling tinggi, mendesak dan mengeroyok Beng Li serta ibunya dan juga pemuda kulit putih itu. Fang Fang tak tahu bahwa mereka ini adalah tujuh harimau dari hutan asam, bengis dan kejam serta kepandayan mereka tinggi, bekas murid-murid murtad dari Butong dan Siaw Lim. Maka ketika anak dan istrinya tampak terdesak dan Beng Li serta dua temannya dipaksa melarikan diri, bertemu dan kini dibantu ibunya segera pendekar itu maklum bahwa lawan memang terlalu kuat. Akan tetapi bagi pendekar ini tentu saja bukan apa-apa. Fang Fang berkelebat dan tiba-tiba tujuh pimpinan perampok berteriak. Ketiak mereka disengat oleh sebuah jari yang tajam hingga rasanya menembus jantung, begitu sakitnya hingga tak pelak lagi senjata mereka terlepas. Dan ketika Fang Fang mengibaskan baju dan mereka semua terlempah maka pendekar itu berseru bahwa semua harap mundur. Pergi dan jangan cari penyakit. Enyahlah atau nantiku beri hajaran lebih keras. Tujuh pimpinan itu bergulingan. Mereka juga tak tahu bahwa yang dihadapi adalah Fang Fang, murid Dewa Matukeranjang yang kesaktiannya sudah melebih gurunya sendiri. Maka ketika mereka meloncat bangun dan masih penasaran, menyambar senjata yang tadi terlempar ke tanah maka mereka membentak dan menyerang pria ini. Dan Fang Fang membiarkan semua senjata menyambar. Ia maklum bahwa orang-orang seperti ini harus diberi pelajaran, kalau tidak begitu tak mungkin kapok. Dan ketika benar saja tujuh senjata patah-patah bertemu tubuhnya, lawan berteriak maka Yuliah yang kagum dan girang bertemu Fang Fang sudah berseru keras, mengarahkan pistolnya pada tujuh perampok itu. Tikus-tikus bau, kalian tak tahu bahwa yang kalian hadapi adalah Paman Fang Fang, murid Dewa Matukeranjang. Hayo kalian roboh dan nikmati peluruku ini. Dor-dor. Akan tetapi Fang Fang membentak menggerakkan tangan kirinya ke depan. Tepat peluru dimuntahkan maka pendekar itu menghalau, hebat sekali hingga semua peluru melenceng, tidak lagi menyambar ke atas melainkan ke kaki para pimpinan rampok itu. Dan ketika mereka berteriak dan roboh mengaduh-aduh, kaget dan pucat maka semuanya gentar dan lari ke kuda masing-masing, terpincang-pincang. Mundur, mundur, kita berhadapan dengan playboy dari Nan King. Ternyata julukan ini lebih dikenal daripada namanya sendiri. Tujuh harimau dari hutan asam itu memang mengenal Fang Fang dengan nama julukannya, tidak sedap bagi yang bersangkutan namun apa boleh buat. Dan ketika Fang Fang tersenyum kecut sementara gadis kulit putih itu terbelalak, memandang Fang Fang dengan muka aneh maka keluhan di sana membuat semua menoleh dan ternyata Beng Li menolong atau merawat pemuda kulit putih itu. Kakakku terlukai. Yuliah meloncat dan mendekati kakaknya. Sebatang panah menancap di lengan kakaknya itu dan pemuda kulit putih ini menahan sakit. Beng Li ragu-ragu mencabut anak panah itu, hanya menotok dan membebat tangkal lengan, melihat bahwa anak panah itu hitam mengkilat dan rupanya mengandung racun. Dan ketika gadis itu tampak gemetar sementara Yuliah memerah dan hendak mencabut panah maka Ming Ming berkelebat dan berseru. Jangan cabut, anak panah itu beracun. Gadis ini menahan jarinya. Ia tak jadi mencabut anak panah dan kakaknya mengerang. Lalu ketika Ming Ming membungkuk dan memeriksa luka itu tiba-tiba pemuda ini menggeliat dan pingsan. Selaka, obat penawar racunku habis. Eh, kau tak membawa daun Cheng Hoa, Beng Li? Kau masih menyimpan daun itu? Buntalan ku robek, isinya berceceran di jalan. Jahanam-jahanam itu mengejar kami sejak kemarin, ibu. Kalau bukan karena jumlah mereka yang banyak tentu sudah kubinasakan mereka. Aku tak mempunyai apa-apa untuk mengobati. Hektometer, coba ku lihat, Fang Fang maju dan menyebak yang lain, melirik putrinya. Kalau kau dapat mencarikan sebongkah es dingin mungkin aku dapat menolongnya, Beng Li. Biarlah ku periksa dan dapatkan yang ku minta. Gadis itu semburat. Dilirik dan mendengar kata-kata pria ini baginya ada sesuatu yang berkecamuk. Ada marah tapi juga heran, ada benci tapi juga kagum. Tapi ketika ibunya menyenggol pundaknya dan ia merasa mendapat kesempatan tiba-tiba gadis ini berkata, Gemetar, ibu barangkali dapat menolongku mencari barang ini, setidak-tidaknya menemaniku. Harap ibu tidak menolak dan mari pergi. Ming Ming maklum. Pandang mata putrinya jelas penuh tuntutan. Ia akan ditanya. Dan karena sudah waktunya membuka rahasia, tak perlu ia sembunyi-sembunyi lagi. Maka wanita itu meloncat bangun dan mengangguk. Marilah, ku temani kau melaksanakan perintah ayahmu, Beng Li. Dan kebetulan kita bertemu karena aku juga sudah lama mencari-carimu. Beng Li cemberut dan berkelebat pergi. Ibunya menyusul dan tinggallah di situ Fang Fang dan dua muda mudi ini, menarik nafas dalam dan meletakkan telapak tangan di pangkal lengan pemuda itu. Dan ketika pendekar ini mencabut anak panah hingga si gadis terkejut, yang pingsan juga tersentak dan tampak kaget, maka gadis itu berseru mengapa anak panah dicabut. Darah mengucur dan wajah kakaknya semakin pucat. Paman Yong, kenapa kau lakukan itu? Bukankah tak? Boleh dicabut? Hektometer, aku bohong. Sengaja berbuat begini agar Beng Li dan ibunya pergi. Maaf, kau jaga agar kami tak diganggu siapapun, Yuliah. Aku hendak menyalurkan sinkang mengeluarkan racun. Gadis itu tertegun. Akhirnya ia mengerti dan mengangguk-angguk, kagum. Dan ketika pria ini bersila dan memulai menyalurkan sinkangnya, menolong si pemuda maka di sana tentu saja Beng Li marah-marah dan menegur ibunya. Bagaimana ibu ini? Masa musuh yang ku cari susah payah tiba-tiba kau sebut sebagai ayahku. Eh, apa yang kau maksud, ibu? Tolong jelaskan dan harap tidak main-main. Terima kasih telah menonton!